Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan reading mingguan seperti biasa untuk jodoh Aries ya, Sun, Moon and Rising, untuk prodi dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Jadi reading kali ini sifatnya sangat umum sekali ya guys. Jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, sebentar ya kartunya dikocok dulu seperti biasa. Sebelum dimulai, oke. Oke, ayo kita mulai. Kartu yang pertama adalah The Devil, terus The Tower, 10 Tongkat, Wheel of Fortune, Ace of Cups, 1 cawan ya, 3 pedang, Queen of Cups, dan The Moon. Terus tema untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu Judgment. Oke, jadi ada bottom of deck, kita punya kartu Six of Pentacles, 6 koin ya. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mendapatkan sebuah bantuan ataupun dukungan dari orang-orang yang paling dekat dengan kamu saat ini. Misalnya mungkin akan mendapatkan dukungan dari teman, dari keluarga, ataupun dari pasangan kalian. Jadi ketika kalian lagi berada dalam situasi yang sulit ataupun lagi kesusahan ya, mungkin ada orang-orang yang akan membantu kamu, mendukung kamu dalam menyelesaikan sebuah masalah rumit yang terjadi dalam minggu ini. Jadi sarankan sekalian itu selalu berpikiran positif. Terus bawahnya ada kartu 3 tongkat. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian akan bekerja keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin ada sebuah bantuan yang akan datang, yang akan kamu terima ya. Dan bantuan tersebut bisa kamu gunakan untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan tujuan kalian masing-masing. Di sini kalian mungkin lagi menantikan bantuan tersebut untuk minggu ini. Ya dengan kartu 3 tongkat ini. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Hang Meng. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda ketika melakukan sebuah penilaian ataupun untuk menarik kesimpulan dalam hidup kalian masing-masing. Jadi ketika kalian mengalami sebuah masalah, di sini kalian telah menggunakan sudut pandang yang berbeda ketika mengambil keputusan penting. Oke, akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu Page of Wands juga. Jadi artinya belakangan ini mungkin ada sebuah kabar berita yang telah kalian terima ya. Bisa mengenai pekerjaan, mengenai asmara, dan lain sebagainya. Jadi intinya dengan kartu Six of Pentacles tadi mungkin ada sebuah bantuan ataupun dukungan yang akan datang, yang akan kalian terima untuk minggu ini ya. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu Judgment. Jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin akan membuat keputusan yang tepat dalam hidup kalian masing-masing. Keputusan yang tepat akan kalian ambil mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang pernah kalian alami belakangan ini. Jadi keputusan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal ya. Misalnya mungkin akan mengambil keputusan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam asmara, dan sebagainya. Dan dengan kartu Six of Pentacles tadi ya, 6 koin, mungkin bantuan tersebut akan bisa kalian terima, akan bisa kalian gunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Bisa juga mungkin sebaliknya ya, di sini kalian akan membuat keputusan untuk menolong, untuk membantu seseorang. Ya mungkin ada seseorang yang butuh bantuan dari kamu dalam minggu ini. Sehingga dengan kartu Judgment kalian akan membuat keputusan yang tepat untuk memberikan bantuan. Oke. Terus di sini kita mulai dengan kartu The Tower. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting, yang datang secara tiba-tiba tanpa pernah kalian duga sebelumnya. Bisa juga mungkin bagian lain, mungkin ada sebuah informasi baru. Informasi tersebut mungkin datangnya secara tiba-tiba dan cukup mengejutkan buat kalian. Ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Misalnya mungkin mendapatkan informasi mengenai asmara, mengenai pasangan, mengenai keluarga, mengenai teman. Bisa juga mungkin informasi mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah informasi yang cukup mengejutkan yang akan kamu terima. Dan dengan kartu The Devil di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan merasa stuck di sini. Ya. Mungkin ada sebuah masalah rumit yang terjadi dikarenakan efek perubahan yang akan terjadi dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk berhati-hati dan bersabar. Soalnya dengan kartu The Devil mungkin di sini kalian akan merasa stuck. Dan kalian juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut. Sehingga dengan kartu Judgment sebagai tema utama ya, mungkin ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian buat dalam minggu ini. Dengan tujuan mungkin untuk menyelesaikan masalah rumit yang akan terjadi. Mungkin masalah tersebut sudah terjadi belakangan ini ya, akhir-akhir ini. Bisa juga mungkin terjadi dalam minggu ini juga. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar ya. Misalnya mungkin mengalami masalah di kantor, masalah dengan pasangan, bisa juga mungkin lagi kesulitan keuangan dan sebagainya. dikarenakan ada sebuah perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu Tiga Pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah mengalami rasa frustasi ataupun rasa kekecewaan. Misalnya mungkin lagi kecewa terhadap pasangan, kecewa dengan situasi kerja, bisa juga mungkin kecewa dengan kondisi keuangan dan lain sebagainya. Ini mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya. Bisa juga dalam minggu ini. Dan dengan kartu Asep Cups di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan menjalani proses healing. Soalnya kartu ini melambatkan energi penyembuhan. Di sini dalam minggu ini mungkin kalian lagi butuh healing, lagi ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kamu alami akhir-akhir ini dengan kartu Tiga Pedang tadi. Jadi bagi kalian yang pernah terluka ataupun pernah mengalami rasa frustasi akhir-akhir ini, diserangkan untuk banyak bersabar, silakan gunakan kesempatan untuk healing dengan kartu Asep Cups tadi. Dengan kartu Judgment sebagai tema utama, mungkin kalian akan mengambil keputusannya tepat untuk menjalani proses healing tersebut. Mungkin di sini kalian lagi bermaksud untuk move on dari sebuah masalah yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Dengan kartu Six of Pentacles tadi, enam koin, mungkin ada sebuah bantuan juga dan dukungan dari orang-orang yang paling dekat. Jadi ketika kalian lagi mengalami masalah, mungkin ada orang yang akan mendukung kamu, keluarga, teman, pasangan, dan sebagainya dalam minggu ini. Terus di sebelah sini kita punya kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus untuk menciptakan perubahan yang positif. Kalian intinya lagi butuh perubahan positif dalam hidup kalian masing-masing. Perubahan dalam keuangan, perubahan dalam pekerjaan, jadi intinya kalian lagi butuh sebuah perubahan. Dan dengan kartu 10 tongkat di sebelahnya, mungkin di sini kalian merasa berat sekali untuk menciptakan perubahan positif tersebut dalam minggu ini. Di sini kalian merasa tertekan, mungkin ada sebuah faktor yang telah kalian alami akhir-akhir ini, sebuah faktor tekanan berat, tekanan batin yang telah kalian alami belakangan ini, sehingga dengan kartu 10 tongkat ini kalian merasa berat sekali untuk menciptakan keberuntungan dan perubahan positif tersebut. Dan dengan kartu Judgment sebagai tema utama, mungkin ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian buat nantinya untuk menyelesaikan tekanan berat tersebut nantinya dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu The Moon. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang mengalami sebuah peride ketidakpastian. Ada sesuatu hal yang sedang tersembunyi, terselubung, yang tidak kamu ketahui, yang nantinya akan membuat kamu merasa bingung sekali. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Jadi silahkan gunakan intuisi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, baik itu dalam asmara, keputusan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Terus dengan kartu Queen of Cups di sebelahnya, mungkin perasaan kamu agak sedikit sensitif dan cukup emosional untuk minggu ini. Dikarenakan mungkin di sini kalian menghadapi sebuah ketidakpastian. Jadi di sini kalian merasa emosional, sensitif, perasaannya, dikarenakan faktor ketidakpastian yang sedang terjadi. Akhir-akhir ini. Ataupun bisa juga mungkin terjadi dalam minggu ini juga. Ketidakpastian. Ketidakpastian dalam asmara, ketidakpastian dalam pekerjaan, dan sebagainya. Jadi dengan kartu Judgment sebagai tema utama, jadi intinya di sini ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian ambil, mungkin dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Jadi perlu untuk banyak bersabar. Memang ada sebuah bantuan dan dukungan di sini yang akan kalian peroleh ketika kalian merasa stuck ataupun terlibat dalam sebuah masalah rumit. Jadi perlu untuk berhati-hati, dikarenakan ada sebuah perubahan penting yang sedang terjadi, dan perubahan tersebut nantinya akan membuat kamu merasa stuck dengan kartu The Devil. Di sini kalian juga ingin bebas sesepatnya dari masalah tersebut. Beberapa dari kalian mungkin pernah terluka dengan kartu Tiga Pedang ini. Pernah kecewa ataupun merasa frustasi akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi frustasi dengan kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, bisa juga mungkin lagi kecewa dengan pasangan, dan sebagainya. Jadi silakan gunakan kesempatan untuk healing dengan kartu Aesop Cups tadi. Move on dari sebuah masalah. Beberapa dari kalian mungkin masih merasa tertekan hatinya, lagi merasa berat untuk menciptakan keberuntungan dan perubahan positif untuk minggu ini. Ada sebuah periode ketidakpastian yang sedang kalian alami juga dengan kartu The Moon. Jadi silakan gunakan intuisi dengan kartu The Moon ini sebelum mengambil keputusan penting, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan sebagainya. Terus dengan kartu Queen of Cups, mungkin perasaan kamu juga agak sedikit sensitif dan cukup emosional. beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan water sign seperti Pisces, Scorpio, Cancer. Bisa juga mungkin dengan Jodiac Capricorn dengan kartu The Devil ini. Jadi sarankan sekali yang selalu bersabar, di sini kalian perlu untuk membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Disarankan sekali itu selalu berpikiran positif. Oke, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.